Istana Hantu Jilid 13 Tamat Pada saat itu entah dari mana datangnya, tahu-tahu seorang pemuda tampan sederhana telah berlari-lari dan tepat sekali menyambut tubuh Lili yang hampir mendekati Kuantiong Tokong. Lirnoai pemuda itu mendekat tubuh Lili dan cepat menotok jalan darah di tubuh Lili. Lili tersadar akan tetapi ia berteriak ngeringong lem koko. Desel pukulan Kuantiong Tokong dengan tepat sekali menghantam punggung pemuda sederhana itu. Cepat Lili menjelat dari dekapan si pemuda dan hendak menerjang kakek tinggi. Besar yang ganas itu. Pedangnya tergetar hebat. Akan tetapi ia menjadi heran ketika melihat Kuantiong Tokong terhuyung-huyung dengan muka pucat, memandang melotot kepada pemuda sederhana yang masih berjongkok tak bergerak. Hanya beberapa detik terjadinya pemuda itu bangkit dan menudingkan telunjuknya. Kakek kau keji dan jahat. Sepantasnyalah kau mampus oleh sebab kejahatanmu sendiri, kata pemuda itu sambil tersenyum mengejek. Kuantiong Tokong titik menggeram keras, ia hendak menerjang pemuda itu, akan tetapi tiba-tiba ia terhuyung mundur mendekat dadanya yang terasa seperti dibakar. Fag. Darah merah bergurmpal-gumpal telah keluar dari mulut kakek itu. Wajahnya menjadi hitam. Pandangannya membelalak menatap pemuda sederhana itu, kemudian roboh berkelojotan mati. Sebuah bayangan berkelebat. Ayah. Kuaf Kong Beng menubruk afahnya yang sudah mendelik dengan seluruh muka hitam. Tentu saja kejadian ini sangat mengejutkan orang-orang yang hadir di situ. Sampai Tai Beng Cu sendiri melengap. Bagaimana ini bisa jadi? Ia tidak melihat betapa Kuantiong Tokong memukul punggung pemuda itu, akan tetapi mengapa bukan pemuda sederhana situ yang mampus, sebaliknya menyerang Kuantiong Tokong? Tentu saja mimpi pun mereka tak pernah menduga. Yang dihadapinya adalah Song Tiang Hin, pemuda perkasa gemblengan Bong Kwe Inio dari kitab dan tulisan-tulisan peninggalan Sui Kek Sian Su yang kemudian diberi nama oleh Nenek Bong Kwe Inimar menjadi ilmu silat Sui Kek Sian Chiang Hoat. Pemuda yang sudah digembleng hebat oleh Nenek Bong Kwe Inio dari lukisan dinding dan kitab itu. Tentu saja menghadapi pukulan kakek tinggi besar yang bersenjatakan tangan manusia ini, Tiang Hin menjadi terkejut sekali merasakan hawa panas yang berbau busuk ini menyambarnya. Tahulah Tiang Hin bahwa kakek ini tentu memergunakan racun pada cakar-cakar yang mengeluarkan bau tidak enak itu. Maka saking gemasnya melihat kakek kakek ini datang-datang hendak mencabut nyawanya, tentu saja segera Tiang Hin memusatkan hawa Sin Kang yang kebagian punggung. Dan mengembalikan serangan lawan, hingga saking cepatnya gerakan ini Tai Beng Cu sendiri tidak melihat berapa cakar setan itu telah membalik dan menyerang leher Kwan Tiong Tok Ong. Senjata makan Tiong itu, sangat tidak terduga-duga datangnya membuat sekalian yang hadir di tempat itu menjadi terkejut dan terheran-heran. Pada saat itu Kwan Kong Beng mendengar jeritan ayahnya telah mencelat keluar dan dilihatnya ayahnya telah mati dengan seluruh muka hitam. Tahulah ia bahwa ayahnya ini terserang racun hektok yang jahat dari senjata ayah sendiri. Maka dengan mengeluarkan seruan keras Kong Beng menoleh ke arah Tiang Hin dan tanpa banyak cakap lagi tiba-tiba ia menjerit keras menerjang Tiang Hin. Tentu saja lili yang mengira Tiang Hin tidak mempunyai kepandayan apa-apa, segera maju menangkis pukulan bocah gundul ini. Namun, begitu segebrakan ia menangkis lengan Kong Beng, tiba-tiba dirasakannya kepala lili berputar dan terhuyung-huyung mundur. Ternyata ia masih terpengaruh oleh sebab pukulan-pukulan Tai Beng Cu dan Nakaya Rinta tadi. Kong Beng yang sudah marah menerkam gadis yang tengah terhuyung-huyung itu. Namun sebuah lengan telah mendahulunya menggunakan serangan mendorong sehingga Kong Beng cepat menggunakan kedua tangannya mendorong pula. Des! Tubuh Kong Beng terpental ke belakang. Ia menjadi terkejut bukan main merasakan hawa panas menyelusup ke dalam dadanya, maka saking marahnya Kong Beng melakukan serangan yang lebih dasyat pula. Akan tetapi kali ini Tiang Hin tidak mau lagi bermain-main, maklum ia bahwa di tempat ini masih banyak lawan-lawan yang tangguh, maka begitu gerakan mencakar dari Kong Beng menyambar pundaknya lah sengaja tidak menangkis, hanya mengerahkan Sin Kang di pundak. Berarti hancurlah baju di pundak pemuda itu. Namun bersamaan dengan gerakan tangan Kong Beng yang telah mampir di pundaknya, selagi Kong Beng terkejut merasakan betapa pundak pemuda itu tiba-tiba licin dan kuat laksana baja yang dilumuri minyak. Belum hilang kagetnya itu tiba-tiba sebuah tangan menyambar cepat. Keruan saja Kong Beng menjerit ngeri begitu tiba-tiba tubuhnya melayang jauh dan mementur sebuah batu. Perak kepala yang gundul itu tepat menghantam batu. Terdengar pekik mengerikan dari jeritan kematian Kong Beng bersamaan kepala yang gundul itu hancur tertimpa batu hitam. Nakaya Rinta, Tai Lek Huimo dan beberapa kakek istana hantu yang berambut riap-riapan menjadi terkejut dan cepat mengurung pemuda itu. Tiang Hin memegang baju di pundaknya yang robek-robek tercakar tangan Kong Beng tadi, kemudian tersenyum kepada Lili yang berdiri bengong. Jangan takut Lili, ada aku di sini. Seorang pun tiada dapat mengganggumu. Hin mengeluarkan senyum manis. Lili terheran-heran. Kau, kau, hebat ngongma kau tidak ku sangka kau bisa juga bermain silat. Hei hei, biarpun kau bernama ngongma, akan tetapi kau tidak setolol dugaanku. Sudah ku duga bahwa engkau. Aku kenapa? Kau hebat. Lebih hebat kau Lili. Pada saat itu Nakaya Rinta telah membentak keras. Kalian berdua menyerahlah, tiada guna melawan kami. Liatka sudah terkurung. Lebih baik tidak mencari kematian. Ngongma Koko, ibuku mati oleh sebab orang-orang ini, aku harus basmi mereka sampai titik darah penghabisan. Kata Lili gemas sambil menggenggam Toat Beng. Kia meraterat. Jangan khawatir, limuai aku akan membantumu, biar mengorbankan nyawa sekalipun kata Tiang Hin perlahan. Akan tetap pinggong ma, mereka itu lihai sekali. Aku tidak takut. Dengan engkau yang gagah perkasa, biarpun menuju api neraka sekalipun aku tidak pantang mundur. Terjawab Tiang Hin gagah mendekati gadis itu. Tumalola. Dari balik bajunya ia mengeluarkan sebilah pedang yang tergulung. Inilah pedang pusaka yang didapat di dasar jurang itu. Menurut keterangan neneknya Bong Kowe Inio pedang ini biarpun tipis namun terbuat dari bajap putih yang kuat sekali. Besi biasa saja akan terbabat putus dengan mudah oleh pedangnya ini. Bong Kowe Inio memberi nama pedang ini, Mobin Sin Kiam, pedang sakti muka iblis. Melihat pemuda itu meloloskan pedang yang kelihatannya sederhana akan tetapi menyeramkan itu, lili tersenyum kagum dan pandangannya berseri-seri menatap Tiang Hin. Aku sudah sangka bahwa kau bukan orang dusun yang bodoh dan ngong ma ternyata engkau bukan ngong ma sembarangan. Koko, sebetulnya siapakah kau dan apakah benar namamu ngong ma? Dipanggil Koko, Tiang Hin bagaikan menari-nari hatinya. Akan tetapi ia menenangkan dirinya. Aku memang ngong ma muai muai. Ngong ma yang bersedia mengorbankan selembar nyawanya untuk kau. Lili menoleh, untuk beberapa lama wajahnya menjadi merah. Akan tetapi entah mengapa hatinya menjadi bahagia bukan main. Apalagi pemuda itu tadi memanggilnya dinda alangkah merdunya sebutan itu. Sambil tersenyum manis. Lili berkata pelan. Ngong ma Koko, mengapa kau, kau bersedia mengorbankan nyawamu untukku, mengapa? Karena aku, aku menyintaimu moai moai karena, Tiang Hin tak dapat. Meneruskan kata-katanya karena lima orang kakek rambut riap riapan telah menerjang dan seorang di antaranya telah membentak. Dua orang muda bangsat. Bukan waktunya tempat ini untuk kalian berpacaran dan berkasih-kasihan. Nih kukirir kau ke neraka untuk memadu kasih di sana. Bentak kakek tinggi kurus berambut riap riapan itu dibarengi dengan lima senjata yang bergerak sekaligus menyerang Tiang Hin dan Lili. Tiang Hin membelakangi tubuh Lili dan berbisik. Li moai moai, hati, hatilah kau. Koko, kau lah yang harus berhati-hati bisik Lili mesra sambil mencelat ke atas menghindarkan serangan kakek bongkok rambut riap riapan yang memegang tongkat, dibarengi pula gerakan pedang yang kuat berbesing. T.U.Met A. Tentu saja menghadapi serangan ini Lili berlaku cepat, dengan sekali loncatan tinggi ia sudah dapat menghindarkan serangan dua orang kakek rambut riap riapan itu, malah sambil mencelat di udara itu Lili mengirimkan pukulan dan serangan pedang yang amat dasyat. Terang. Des, bunga api memercik ke muka gadis itu, bersamaan dengan tergulingnya kakek bongkok terhantam pukulan tangan kiri Lili. Sebuah pedang berdesing di sampingnya, cepat sekali Lili mengelak. Namun gerakan pedang ini sungguh aneh dan luar biasa, tak terduga serangan berikutnya oleh Lili. Sambil mencelat ke udara Lili memekik kaget ketika merasakan pundaknya terasa nyeri. Begitu ia menengok ternyata pemuda yang berjuluk Tai Bengcu itu yang turun tangan. Ketarat. Hari ini kau harus mengadu nyawa denganku. Hahaha, kau gagah juga nona, akan tetapi terus terang saja kau tidak akan dapat mengalahkan ilmu pedangku. Pemuda Jahanam, alangkah sombongnya hatirnu. Kau kira aku takut. Majulah. Lili memekik keras melintangkan pedang di dada. Rasanya nyeri di pundaknya segera didekap oleh tangan kiri dan menotok pundak untuk menghentikan jalannya darah yang mengucur keluar dari luka itu. Dengan mulut masih tersenyum mengejek, Tai Bengcu memasang kuda-kuda. Tubuhnya merendah hampir berjongkok, pedangnya disembunyikan di balik baju sedangkan lengan kirinya bergerak lambat ke depan dan ke belakang. Melihat betapa pemuda itu telah menyimpan pedangnya, Lili yang merasa segan menempur lawan dengan tanpa senjata, segera ia pun menyembunyikan pedangnya di balik lengan kiri. Begitu didengarnya pekehkan dasyat dari Tai Bengcu yang telah melayang menyambar dengan tangan diputar-putar, Lili bermaksud hendak mengadu kekuatan. Lawan lapun menggerakkan lengannya hendak balas memukul pemuda tampan itu. Akan tetapi Tiang Hin yang melihat Kera, Tai Bengcu menggunakan lengan diputar-putar, mengeluarkan suara keras lah maklum sekali akan keselamatan gadis pujaan hatinya ini bila menangkis sepasang lengan itu, maka sambil membabatkan. Dalaman. Pedangnya merangsek lawan menggunakan lengan kiri mendorong ke muka, ia telah memapaki pukulan dari tangan Tai Bengcu dengan lengan kiri diputar-putar pula. Des dua tenaga dasyat bertemu di udara. Tai Bengcu tergempur kuda-kudanya akan tetapi Tiang Hin menggigil keras dan muntahkan darah. Melihat Ngong Ma terluka, segera Lili memeluk pemuda itu dan berkata cemas, Ngong Ma ko, kau, kau terluka. Namun Tiang Hin menggelengkan kepala. Mengusap darah yang menodai bibirnya dan tersenyum pahit. Aku hanya terluka dalam sedikit jangan khawatir moai moai, hati-hati pemuda tampan itu lihai luar biasa bisik Tiang Hin. Menggelebatkan pedangnya waktu pendengarannya yang tajam merasakan angin pukulan di belakangnya. Begitu pedang Sin Bin Mokiam berkelebat terdengar jeritan mengerikan. Dua orang pembokongnya telah tertembus pedang Tiang Hin. Teras darah merah menetes-netes di ujung pedang pemuda itu. Dua orang penyerangnya berkelojotan dan mati dengan dada tertembus pedang. Pada saat itu terdengar suara aba-aba. Kepung. Kurung. Serbu dua orang muda itu jangan biarkan ia lolos aba-aba itu terdengar nyaring dan merdu. Lima puluh kakek rambut riap-riapan yang berpakaian serbah hitam bergerak mengurung dengan senjata di tangan. Tak lama kemudian terjadilah pertempuran yang hebat. Dua orang muda ini terus mendesak ke dalam istana hantu sambil mengamuk. Terlebih lagi pedang di tangan Tiang Hin bagaikan halilintar menyambar mengiringi kematian bagi pengeroyuknya. Sebentar saja di ruang istana hantu menggeletak banyak korban. Namun, kakek Nakaya Rinta dan tokoh istana hantu lainnya tidak nampak di tempat itu. Tiang Hin menarik tangan lili. Mereka tentu lari. Mari kita kejar ke dalam. Koko kau hebat, aku kagum sekali padamu. Ayo, lukamu itu, masih sakitkah dadamu? Koko tanya lili dengan suara cemas. Tiang Hin dalam larinya ke dalam menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Hanya sakit sedikit muai muai, lihat kau juga terluka, biar ku balut dulu lukamu agar tidak banyak darah yang keluar dari lenganmu, berkata Dernikian Tiang Hin berhenti. Dan cepat merobek bajunya sendiri membalut luka di lengan gadis itu. Lili memandang pemuda itu sayu. Kau baik sekali koko. Ucapan itu hanya disebut oleh senyum Tiang Hin. Kau juga sangat baik kepadaku muai muai, sahutnya. Koko tanda seru. Lili memandang dengan mati sayu. Hendak kernengatakan apa kau muai muai? Mengapa kau sebaik ini kepada ku tanya lili sambil memandang ke arah lengannya yang terbalut oleh baju Tiang Hin. Tiang Hin diam. Mengapa koko, mengapa kau sebaik ini? Padahal kita beberapa hari saja berkenalan, tapi, budi baik mu, sudah bertumpuk-tumpuk denganku. Bagaimana nanti ku balas? Jangan bilang begitu lili, aku melakukan semua ini karena hatiku yang tulus menolongmu. Kau luar biasa perkasa, aku kagum sekali. Hanya itu? Ya aku kagum dan mencintaimu bisik Tiang Hin. Pada saat itu lili lelah bukan mainlah menyendarkan tubuhnya di bahu si pemuda. Pandangan matanya tiba-tiba menjadi basah. Sungguhkah kau menyintaiku koko, setulus hartimukah? Tentu saja aku mencintaimu dengan setulus hatiku. Dengan segenap jiwaku, dan segala kuatku. Selama hayat masih dikandung badan aku akan melindungimu. Lili, marahkah kau ku katakan ini? Tiang Hin memeluk gadis itu. Ia sendiri sudah lelah bukan main, sambil memeluk gadis itu ia menyenderkan dirinya ke tembok. Senang sekali hatiku koko. Lili katakanlah apakah kau juga mencintaiku? Istana. Lili tak kuasa untuk menyahut, hanya sebuah anggukan itu yang memberi kepastian kepada pemuda itu. Waktu lili menengadahkan wajahnya, Tiang Hin menundukan mukanya. Mengecup lama-lama. Aduhai betapa indahnya dunia ini. Segala kelemahan akan berganti dengan tenaga yang maha mujijat. Itulah cinta. Cinta membuat mereka terlupa bahwa hidup kedua orang muda itu berada di sarang harimau dan di mulut naga, yang siap mengoyak-ngoyakan tubuhnya. Berpuluh mata memandang ke arah dua orang muda yang saling berkecupan itu. Mereka berdua terlupa bahwa pada saat itu berkelebat banyak orang mengurung tempat itu. Langkah-langkah kaki mereka demikian ringan seperti kucing berjalan. Pandangan mati mereka berapi-api menatap ke arah dua tubuh yang saling mereguk dalam kecupan yang menghanyutkan. Tiang Hin dan Lili tidak sadar bahwa pada saat itu Tai Beng Cu sudah memberi aba-aba kepada orang-orangnya untuk memasang barisan panah, sedangkan puluhan tokoh dari Luliang Pe telah tiba di tempat itu. Nampak di antaranya seorang pemuda bernama Temukan, Nahardu, Seng Leikok dan Heisan Nimau telah tiba di tempat itu. Beberapa perwira Mongol telah tiba di tempat itu. Akan tetapi mereka ini diam tak bergerak seperti patung memagari tempat itu. Lili melepaskan pelukan pemuda itu, akan tetapi betapa kaget dan malu mereka ini tiba-tiba gerakannya itu diiringi oleh suara tertawa mengejek dari Tai Beng Cu. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Sudah puaskah kalian memadukasi? Sebentar lagi kalian akan kawin piknik ke neraka ha-ha-ha-hal. Suara tertawa Tai Beng Cu diiringi dengan gerak tangannya memberi aba-aba kepada barisan panah dari tiga penjuru menghujani kedua orang muda itu. Tiang Hin dan Lili terkejut sekali, cepat mereka memutar pedangnya menangkis serangan anak panah yang menjepret dengan amat kerasnya. Saking malunya pemuda ini atas adegan yang tanpa disadarinya tadi ditonton oleh begini banyak orang, pemuda perkasa ini memekik keras dan sambil menggerakan pedangnya bergulung-gulung melindungi tubuhnya. Tiang Hin mengenjot tubuh ke kiri dan melayang ke barisan panah samping kiri. Pedang Sin Bin Mokiam berkelebat cepat laksana kilat. Terdengar pekik mengerikan. Darah merah munkrat membasai tembok, dua kepala manusia yang terlepas dari tubuhnya. Krat, set, set, trik, hebat sekali sepak terjang pemuda ini. Puluhan anak buah istana hantu barisan panah terbabat pedang pemuda perkasa itu. Melihat 20 orang sudah menggeletak mandi darah, teman-temannya yang lain cepat meloncat mundur. Tetian Lomo dan Sian Junio Nio bergebrak maju, dibarengi oleh berkelebatnya tubuh Nakaya Rinta, yang telah mengeroyok Tiang Hin. Menghadapi gelombang serangan yang dasyat ini, tentu saja Tiang Hin harus mengeluarkan kepandainya dan bersilap dengan hati-hati dan waspada. Meskipun demikian, tiga sabetan dari Tai Beng Cu telah melukai pundaknya. Darah merah menodai pundak yang terobek sampai ke lengan baju. Dua pukulan dari Tetian Lomo membuat tubuh Tiang Hin terpental menghantam dinding. Lili cepat berkelebat menghampiri pemuda itu dan menggerakkan pedangnya merangsek Tai Beng Cu yang hendak menerjang Tiang Hin. Serangan gadis ini, amat dasyat sekali membuat Tai Beng Cu berteriak kaget dan membuang dirinya ke kiri, namun sebuah serangan pukulan dari tangan kiri Lili menyerempet ke arah kepala lawannya. Lili sampai mencelat mundur melihat betapa rambut dari pemuda tampan Tai Beng Cu itu tergerai panjang. Ternyata Tai Beng Cu yang kesohor itu adalah seorang wanita cantik. Dengan terlepasnya mahkota di atas kepalanya membuka tabir bahwa Tai Beng Cu itu adalah seorang wanita cantik dan berkepandaian tinggi. Namun Lili yang sudah tidak memberi hati kepada Tai Beng Cu ini, merangsek hebat dengan pedangnya. Lima orang anak buah istana hantu menerjang maju. Lili menggerakkan pedangnya menangkis, akan tetapi sebuah pukulan dari salah seorang kakek tinggi besar bersorban membuatnya ia terhuyung-huyung hendak jatuh. Ternyata yang menyerangnya barusan adalah nakardu orang Mongol yang sudah ke tempat itu diiringi pula oleh berkelebatnya tubuh Heisan Nio dan Seng Leikop yang terus merangsek Lili. Duk Lili terpelanting begitu lengan kirinya bertemu dengan kepalan tangan Heisan Nio yang kurus kering ini. Ternyata nenek ini ahli tenaga guakang sehingga lengannya terpukul mundur. Untung begitu ia terhuyung-huyung cepat tubuhnya mencelat tinggi karena lima buah senjata pedang dan golok di tangan kakek baju hitam telah menyambarnya cepat. Tetian Lomo mengangkat tangannya, mengirimkan pukulan jarak jauh ke atas waktu tubuh gadis itu melayang turun. Namun sungguh luar biasa sekali ginkeng gadis. Biarpun ia tengah berada di udara, namun berkat ginkengnya yang tinggi Lili meminjam tenaga lawan dan membalik memapaki pukulan Tetian Lomo. Des di udara tubuh Lili berputar-putar terhantam pukulan Tetian Lomo akan tetapi di lain pihak sebaliknya Tetian Lomo pun mundur sambil memegangi lengannya yang seakan-akan seperti dibakar. Dadanya terasa sakit bukan main, cepat ia meloncat mundur dan berhasil karena terasa napasnya menjadi sesat. Nakaya Rinta dan Sian Ji Nyo Nyo bergerak berbareng menyambut turunnya gadis itu, akan tetapi pada saat itu sebuah bayangan berkelebat cepat dan tahu-tahu tubuh Lili telah berada dalam pondongannya. Semua mata membelalak melihat seorang lelaki setengah tua dengan gagahnya berdiri di samping Lili. Akan tetapi begitu melihat lengan laki-laki itu buntung sebelah, keruan saja orang-orang istana hantu ini mundur dengan hati keder. Banyak mulut berbisik. Pendekar lengan buntung Song Tiang Lee. Mendengar bisikan-bisikan ini, keruan saja Lili dan Tiang Hin memandang dengan hati tak keruan rasa. Tiang Hin memandang dengan hati kagum, dan dadanya menahan keharuan dan iba melihat ayahnya benar-benar lengannya buntung. Dengan cepat ia berlutut di depan laki-laki itu dan berkata, Nyah! Kalau Tiang Lee dan B.W.L.A. terkejut tak mengerti melihat seorang pemuda sederhana dan nampak sudah penuh noda pada bajunya adalah Lili. Ia memandang kepada laki-laki yang berlutut itu berganti-ganti. Sebentar ia memandang ke arah Tiang Hin sebentar pula berganti mengawasi Song Tiang Lee, laki-laki lengan buntung yang telah membuntungi lengan ibunya. Dilihatnya pendekar itu mengangkat bangun pemuda yang berlutut di depannya dan berkata, Anak mudakah sebenarnya siapa? Tanya Tiang Lee dengan dada berdebar keras. Tiang Hin menjura dan memberi hormat. Ayah, aku adalah putramu. Ibuku bernama Cia Peipeil. Apa? Kawanak Peipei? Ya, Tuhan jadi kawan aku. Dengan metu basah Tiang Lee memeluk pemuda sederhana yang gagah itu. Pada saat itu Tiang Lee mengegoskan diri ke samping merasakan angin senjata menyambar belakangnya. Sang Tiang Lee, laki-laki bangsat. Hari ini aku harus membuat perhitungan denganmu. Ternyata Lili telah menyerbu Tiang Lee dengan pedangnya. Namun Tiang Hin lebih cepat menangkis pedang gadis itu. Lirnoai muai, jangan, jangan, kau. Bangsat. Kau juga harus senampus Lili membentak pemuda itu dengan tusukan dasyat. Akan tetapi dengan mudahnya Tiang Hin mengelak ke kiri dan cepat menubruk gadis itu. Muai muai, kau, jangan serang ayah. Dia itu ayahku muai muai. Jangan berjini. Jahanam, dia itu telah membuntungi lengan ibu. Aku harus balas penghinaan ini. Kau, ah betapa kecewanya hatiku Sarnbil menangis Lili melancarkan pukulan tangan kiri mendorong pemuda itu. Saking bingung dan tak mengerti mengapa gadis yang menjadi pujaan hatinya menyerang ayahnya, maka dorongan tangan kiri Lili tak keburu dihilangkan lagi. Buk Tiang Hin terpental jauh. Dari mulut mengalir darah. Lili memburu dengan pedang di tangan dan mengelebatkan pedang itu. Sebuah bayangan berkelebat cepat dan tahu-tahu sebuah sabuk sutera merah telah melibat pedang si gadis. Lili menoleh ke arah perempuan setengah tua dengan pandangan berapi-api. Kau, bocah gila. Kau bukan saja hendak membunuh ayahmu sendiri malah hendak mencelakai saudaramu. Benar-benar anak puthau saking marahnya wewe elan. Membentak marah. Kau, kau siapa? Aku istri Song Tiang Le, narnaku liang bewe elan. Akan tetapi suamiku ini juga mempunyai seorang kekasih yang bernama Li Bewe Hwa, yang kemudian melahirkan engkau. Pemuda itu adalah anak siapa-ipel bekas kekasih suamiku, jadi kalian ini adalah anak-anaknya. Mengapa kau begini tidak tahu Budi? Apa? Dia ayahku. Pedang di tangan Lili menggigil menunjuk kepada pendekar lengan buntung. Akan tetapi pertanyaannya ini disambut oleh suara tertawa nakaya rinta yang mengekeh seakan-akan mencertawakan sebuah kejadian yang dianggapnya lucu. Hihihi, dasar si Tiang Le metuk keranjang hidung belang. Punya bini gak cukup satu akhirnya beginilah jadinya, hihihi. Nakaya rinta? Tutup mulutmu. Hahaha Tiang Le, kalau dulu kalian boleh jadi dapat lolos dari sini, akan tetapi sekarang jangan harap. Lihat, seluruh gedung ini sudah terkurung oleh orang-orang istana hantu. Hahaha. Akan tetapi dengan tenang, Tiang Le maju ke depan dan membentak, muka hitam, buka matamu lebar-lebar. Yang mengurung istana hantu ini adalah tiga partai besar yang siap hendak menghancurkan istana hantu, lihatlah baik-baik. Jangan seperti orang mengigau kalian di sini, haaa tinggal berapa puluh orang lagi saja, akan tetapi lihatlah lima ratus orang gagah siap menanti kalian di hutan sana itu, kalian hendak meloloskan diri kerana, haaa. Sang Tiang Le manusia sombong, hari ini kau harus mampus di tanganku mentaknya. Nakaya rinta ini dibarengi dengan kelebatan tongkatnya mengarahkan tempat-tempat yang berbahaya di tubuh Tiang Le dengan menggunakan serangan tongkat dari jurus yang sangat dasyat. Tiang Le dengan senyum mengejek menanti datangnya serangan ini. Ia mengumpulkan tenaganya, menanti datangnya tongkat lawan sampai dekat, kemudian sekaligus ia melompat dengan dua macam gerakan. Tangan kirinya bergebrak menggunakan jurus topik Yam Hoat sedang gerak tangan kilat membarengi secepat itu pula. Ia mencabut pedang buntungnya menangkis serangan tongkat yang datang dengan gerakan dasyat itu. Terang tongkat tular kobra di tangan Nakaya rinta menjadi buntung ujungnya ketika bertemu dengan pedang pusaka buntung Tiang Le. Dan dalam kagetnya Nakaya rinta sampai kurang memperhatikan datangnya hawa pukulan dari tangan kiri Tiang Le yang bergebrak menggunakan gerak tangan kilat. Tiba-tiba kaget itu berteriak dan terhuyung-huyung mundur sampai tiga tindak, terkena pukulan tangan kiri Tiang Le pada dadanya. Pucat wajah Nakaya rinta, tidak hanya tongkatnya telah menjadi buntung. Terutama sekali karena hebatnya gerak tangan kilat dari Tiang Le yang hawa pukulannya dengan tepat telah mengenai dadanya. Baiknya ia adalah seorang yang sudah memiliki hawa Sinkang di tubuhnya sehingga hawa ini secara otomatis telah dapat menolak pukulan gerak tangan kilat yang luar biasa dasyatnya itu. Namun karena pukulan Tiang Le ini hebat bukan main, tenaga Sinkangnya masih kalah kuat, membuat kakek muka hitam Nakaya rinta terhuyung-huyung dan menderita luka dalam di dadanya. Lah merasa dadanya sakit dan napasnya sesak akan tetapi dengan pengerahan iwekang tingkat tinggi ia dapat mempertahankan dirinya. Dan berdiri dengan muka pucat dan malu. Dalam segebrakan saja ia sudah terluka. Sungguh memalukan. Saking marahnya kakek ini kemudian menyerbu dengan mengeluarkan gerangan. Yang dasyat, dibarengi pula bergeraknya tubuh Sian Ji Nyo Nyo dan Tung Haya Nyo Nyo. Menghadapi serbuan ini, Tiang Le bergebrak dengan topik kunhoat yang memang lihai itu. Lah tidak gentar menghadapi orang-orang ini, namun demikian ia harus berhati-hati. Karena lawan-lawannya ini cukup tangguh dan bukan manusia sembarangan. Betapapun juga pendekar lengan buntung ini patut dikagumi biarpun hanya bersilap dengan sebelah tangan, yaitu tangan kiri yang memegang pedang. Namun ia masih berhasil mempertahankau diri sampai puluhan jurus biarpun dikeroyok oleh tiga orang yang berkepandaian tinggi ini. Tunukan au. Nakaya rinta menjadi penasaran dan marah biarpun tongkatnya sudah buntung sebagian, akan tetapi tidak mengurangi kelihayanya dan masih cukup kuat. Sementara itu, BWLan juga tidak tinggal diam. Biarpun ia bersenjatakan sabuk sutera merah dan tongkat ranting kecil di tangannya. Akan tetapi nyonya pendekar buntung ini sangat gagah dan luar biasa sepak terjangnya, kemana saja sabuk sutera merah itu melayang, disitu ia mencabut nyawa manusia. Dalam beberapa jurus saja sabuk sutera itu berhasil melemparkan tiga orang kakek istana hantu dengan kepala pecah membentur tembok, sedangkan tongkat ranting kecil di tangannya, entah berapa banyak lawannya yang jatuh tertotok oleh gebrakan-gebrakan tongkat kecil yang lihai ini. Sementara itu, Tiang Hin yang dikeroyok oleh Nakardu dan Seng Lei Kok dan Hei San Nimao telah kehilangan jejak lili. Sambil bersilat ini, hati pemuda perkasa itu tidak enak bukan main karena lili tidak lagi dilihatnya di situ, maka ia mempercepat gerakan-gerakan pedangnya hendak. Merobohkan lawan-lawannya yang mengeroyok ini. Pedangnya bagaikan halilintar menyambar-nyambar dasyat. Pada jurus ke-52, dengan dua macam gerakan sekaligus ia telah dapat memukul dada Nahardu dan Seng Lei Kok sehingga dua orang dari Mongol ini terhenyap jatuh dengan dada hitam oleh sebab pukulan-pukulan tangan kiri Tiang Hin yang liai, sedangkan pedangnya berkelebat merangsak Hei San Nio. Tentu saja menghadapi gelombang serangan yang dasyat ini, Hei San Nio napasnya sudah empas-empis kewalahan menghadapi pemuda yang tangguh ini. Apalagi setelah mendengar jeritan mengerikan barusan dari anaknya dan Nahardu, ia menjadi marah dan gerakannya asal saja. Sehingga suatu kesempatan bagi Tiang Hin pedangnya menerobos masuk dan tanpa berteriak lagi, tubuh Hei San Nio telah tertembus pedang Sin Bin Mokiam yang sudah berlumur darah itu. Akan tetapi sungguh kuat sekali nenek ini biarpun dadanya sudah tertembus pedang sampai ke punggung, namun ia tidak mengeluarkan jeritan malah tangan kirinya bergerak menampar dasyat, mengiringi tubuhnya yang sudah terhuyung-huyung roboh. Turunan Bluk Tiang Hin terjengkang ke belakang, membentur tembok dan menggeloso jatuh. Pandangannya berkunang-kunang, kepalanya pening bukan main. Cepat pemuda itu pejamkan matanya dan apabila dirasa kepalanya tidak mutar lagi, ia memandang ke depan. Nenek yang tadi tertembus pedangnya sudah roboh tak bernafas lagi. Sementara dilihatnya puluhan orang gagah menyerbu ke tempat itu dan terjadilah perang yang cukup hebat di dalam gedung istana hantu itu. Dilihatnya ayahnya mengamuk hebat, pedang pusaka buntung menetes-netes darah. Melihat betapa ayahnya begini semangat bangkit pula tenaga Tiang Hin perlahan ia berbangkit dengan terhuyung. Dan dengan memegangi tepi tembok pemuda ini berjalan mencari Lili. Po kemanakah perginya Lili? Lili yang merasa kecewa sekali melihat keadaan pemuda yang bernama Ngwang Ma itu yang ternyata adalah putra pendekar lengan buntung sakit hatinya apalagi tadi mendengar pengakuan pemuda itu. Jadi pemuda itu adalah putra pendekar lengan buntung dan bernama Sang Tiang Hin Ah. Mengapa pemuda itu menyembunyikan keadaan dirinya? Mengapa ia mengaku bernama Ngwang Ma? Melihat betapa dengan penuh kasih sayang pemuda itu dipeluk oleh Tiang Li. Gugur bendungan air mata. Lili betapapun juga merindukan seorang ayah, dan ayahnya itu adalah Sang Tiang Li. Bagaimana ini? Tiba-tiba Lili teringat akan pesan kakek Sinkun Butek sebelum menjelang kematiannya. Lili, kau, kau tidak boleh bertempur dengan ayahmu, ayah kandungmu. Tak baik kau menyerangnya, tidak boleh begitu Lili. Seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Kau seharusnya mencari Tiang Li dan membawanya kepada ibumu. Gugur lagi bendungan air mata Lili. Benarkah kata-kata kakeknya itu bahwa Sang Tiang Li adalah ayahnya, tapi mengapa ibunya hendak menuntut kebuntungan lengannya? Apa ayahnya telah membuntungi lengan ibunya? Mengapa pula ayahnya berlengan buntung siapakah yang membuntungi? Pusing Lili memikirkan ini. Terlebih lagi begitu melihat pemuda yang bernama Sang Tiang Hin itu sudah bertempur membantu ayahnya. Sampai untuk beberapa lama, Lili bengong. Hatinya pada saat itu seperti diremas. Remas. Ada perasaan kecewa dan sedih, melihat keadaan pemuda yang tadinya amat dikaguminya itu, kini ternyata adalah putra Sang Tiang Li. Ahaha, terlebih suka kalau pemuda itu sebagai ngongma. Dan tidak seperti keadaan sekarang. Tiba-tiba, pendengaran yang tajam mendengar suara langkah-langkah kaki yang berjalan di ruang sebelah. Cepat ia mencelat ke kiri dan dilihatnya seorang laki-laki berpakaian mewah dengan membawa pedang di tangan membalikan diri kepadanya, melitat bahwa pada dada laki-laki setengah tua itu bertulisan Pei Chu Lu Liang Pei. Lili menjadi terkejut dan demikianlah seperti yang telah dituturkan di bagian depan, ia berhasil membunuh Pei Chu Song Chie Lei dengan mudah sekali karena orang setengah tua ini entah mengapa tidak menangkis serangannya. Rasa herannya itu lenyap, begitu seorang jelita puteri dari Pei Chu ini telah menubruknya dengan terjangan-terjangan cukup hebat. Tahulah Lili bahwa ternyata gadis Tai Beng Chu yang kesohor itu adalah puteri Pei Chu Song Chie Lei. Pertempuran di ruang itu cukup hebat. Setelah bertempur 50 jurus, nampak sekarang Lili terdesak hebat. Baru sekarang ia tahu bahwa gadis yang menjadi Tai Beng Chu ini sungguh dasyat permainan pedangnya, malah tokoh-tokoh seperti Butek Sian Li dan Naka Yarinta tidak dapat menandingi ilmu pedang gadis itu. Pantas saja gadis yang teguh ini dapat menaklukan mereka. Memang Song Chuling hebat. Kalau tidak masakan ia dapat mengangkat diri menjadi Tai Beng Chu. Ini disebabkan ia telah menghisap seluruh kitab pelajaran silat dari perpustakaan kaisar di Mongol. Sehingga permainan pedangnya sungguh mengagumkan. Pedang di tangan guling biarpun bukan pedang pusaka akan tetapi cukup kuat dan kalau tidak terkena secara tindih, belum tentu terbabat putus. Namun demikian gadis yang bernama Song Chuling ini mempunyai tenaga iwakang yang cukup tinggi, maka dengan gerak pedangnya itu ia hendak mendesak Lili. Memang Lili sudah terdesak pada saat itu sebuah tamparan tangan kiri gadis itu bersarang di pelipis Lili, membuat Lili terhuyung ke belakang. Sebuah kilatan pedang di tangan Song Chuling meluncur cepat menusuk ke arah Lili yang tengah sempoyongan itu, Lili cepat berkelit ke kiri dengan membuang diri. Namun terlambat lengannya terserempet pedang. Darah mengucur deras di lengan Lili yang buru-buru mendekap lengannya. Lam Ringis menahan nyeri, karena serempetan pedang tadi membuat pedang tadi membabat daging di lengannya terkelupas sampai kelihatan tulangnya. Chuling mengejek, mengelebatkan pedang di depan dada berdiri angkuh. Hem, permainan pedangmu boleh juga. Aku kagum kepadamu sobat, akan tetapi kau, kau telah mencelakakan ayah, kau telah membunuhnya. Maka terpaksa aku harus membunuhmu pula. Sambil meringis Lili membentak, menggenggam pedangnya erat-erat. Gadis siluman. Ibuku juga mati karena engkau. Kau, kau lebih kejam daripada iblis song Chuling tersenyum manis. Ibu rdu mati karena selaku orang gagah ia tidak tunduk denganku. Terpaksa orang-orangku membereskannya. Keparat, kau manusia tak berjantung. Saking panasnya hati Lili, gadis ini menerjang mengelebatkan pedangnya menusuk dada lawannya. Akan tetapi sambil tersenyum mengejek, Chuling mengelak ke kiri dan mengebaskan lengan bajunya menampar lengan Lili yang memegang pedang. Dalaman C. Tamparan lengan baju ini membuat Lili yang memang sudah lelah bukan main, menjadi terjerembap dan jatuh telungkup. Pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat dan menangkis pedang yang sedianya hendak, ditusukan ke arah Lili. Teranggak song Chuling terhoyung oleh benturan pedang. Ternyata Tiang Hin telah berdiri di situ dengan pedang di tangan. Buru-buru ia memeluk Lili yang jatuh terpelungkup. Dari bibir gadis itu mengalir darah. Muai-muai Tiang Hin memeluk dan berusaha hendak renembangunkan pujaan hatinya. Akan tetapi Lili yang menjadi kecewa melihat bahwa pemuda itu adalah putra pendekar lengan buntung sang Tiang Le dengan cepat membalikan tubuh dan bergebrak memukul dada Tiang Hin. Desaking kerasnya pukulan Lili membuat tubuh Tiang Hin terpental dan tiba-tiba dari mulut pemuda itu muntahkan darah segar. Tiang Hin mengusap darah yang berlumuran di dadanya dan menarik napas lemah. Muai-muai, mengapa kau menyerangku? Apa salahku? Kau, Jahan Arn, telah mempermainkan aku dengan merna kainana Ngong Ma kau, kau, ahaha, kau benar-benar mengecewakan hatiku, Lili tak dapat meneruskan kata-katanya. Lah menodongkan ujung pedangnya di depan dada Tiang Hin. Kau telah menipuku mengaku bernama Ngong Ma padahal kau, kau musuh besarku. Bibir Tiang Hin tersenyum duka. Muai-muai, jangan, jangan kau bilang begitu kau maafkanlah aku, namaku memang bukan Ngong Ma aku Sang Tiang Hin, kau maafkanlah aku. Maafkanmu. Enak saja kau ngomong. Tiang Hin, tahukah kau bahwa ibuku lengannya dibuntungi oleh Sang Tiang Lai dan aku-aku harus buntungi lengan pendekar lengan buntung. Aku sudah bersumpah hendak membunuh dan membasmi seluruh keturunan pendekar lengan buntung, termasuk kau tangan Lili yang memegang pedang sudah memegang siap untuk menyerang. Tiang Hin memandang Sayu ke arah gadis yang dalam pandangannya itu demikian cantik luar biasa, akan tetapi begitu pandangan Lili menatapnya berapi-api. Tiang Hin menarik napas duka, wajahnya bertambah pucat dan sinar matanya layu. Lili simpan pedangmu mari kita bicara baik-baik. Setan, kau hendak merayuku. Sang Tiang Hin kau putra pendekar lengan buntung hayo lekas berdiri dan siap watuk bertempur mati-matian. Lili menantang sambil membantingkan kakinya. Sementara mereka tidak memperdulikan lagi akan Song Chuling. Gadis itu mengangkat jenasa hayahnya dan berlalu pergi, membiarkan dua orang muda yang dianggapnya gila itu saling bertengkar. Tiang Hin juga, yang tidak bernapsu lagi hatinya untuk bertempur, hanya memandang perginya gadis yang bernama Song Chuling itu kemudian menoleh kepada Lili yang tengah membanting-banting kaki menantangnya. Pengecut! Apa kau takut menghadapi pedangku? Sesukarnulah! Kau boleh memaki aku apa saja. Akan tetapi yang penting aku tidak sanggup melawanmu, Moai Moai. Kemarilah! Akan tetapi perkataannya disambut dengan kelebatan pedang yang demikian cepat dari Lili yang sudah menjadi marah. Tiang Hin tidak bergeming, bergerak sedikit pun tidak. Akan tetapi terdengar baju sobek dan darah mengucur keluar dari pundak kirinya, membasai bajunya yang berwarna putih. Sebentar saja baju Tiang Hin menjadi merah oleh darahnya sendiri. Moai Moai begitu bencihkah hatimu padaku, kau hendak membunuhku? Bunuhlah! Moai Moai, mati di tanganmu aku bahagia. Akan tetapi mengapa kau bertindak ke palang tanggung, dan mengapakah seluangkan ke bunda? Inilah dadaku Lili Moai, kau tusuklah. Kau, kau, mengapa tidak mengelak? Lili berdiri dengan muka pucat matanya terbelalak lebar, bibirnya gemetar dan tangan yang memegang pedang menggigil. Ngeri ia melihat darah membasai baju di dada Tiang Hin. Sudah ku katakan tadi aku tak sanggup melawanmu Lim Moai. Biarlah kalau kau benci kepadaku aku bersedia untuk mati-mati di tanganmu gadis yang pernah ku cintai. Dua titik air matis nelompat keluar dari sepasang metal Lili ketika ia mendengar pengakuan pemuda itu. Akan tetapi ia menggigit bibir mengeraskan hatinya. Kau putra sang tiang le aku, ahaha, aku lebih suka kepada ngong ma akan tetapi betapa kecewanya hatiku, aku benci. Lili menangis mendekapkan tangannya pada wajahnya, dari balik jari tangan yang lentik itu mengalir air matanya yang lewat dari celah-celah tangan Lili. Tiang Hin mengeluh. Tiba-tiba tubuhnya roboh terguling. Lili cepat menubruk pemuda itu. Koko. Ternyata saking banyaknya darah yang mengucur di lengan dan pundak itu, membuat pandangan Tiang Hin berkunang-kunang dan gelap. Seluruh ruangan terasa berayun-ayun dan merasakan ada gempa yang hebat. Dalam kegelapan ini ia mendengar namanya dipanggil oleh Lili. Cepat ia menggapakan tangannya merenggut tangan itu, merenggutnya rat-rat. Sayup-sayup namanya didengar seperti orang memanggil-manggilnya semakin jauh panggilan itu, semakin jauh. Tiba-tiba ia terhempas, terhempas jauh sekali. Terbang ke angkasa yang tinggi. Ia berusaha menarik tangan Lili, namun dirasakannya pegangan Lili terlepas. Ia menjerit sekuat hatinya. Sekuat-kuatnya ia menjerit memanggil nama gadis itu. Lili. Tiang Hin Koko. Sebuah ledakan berdentum amat kerasnya. Dinding-dinding tembok beruntuhan. Tanah di pegunungan Luliang San bergoyang bagaikan ada gempa yang maha dasyat. Tanah-tanah longsor. Api mengebul tinggi bergulung-gulung dari sebuah rumah tua di tengah hutan kecil. Dalam sekejap mati saja, rumah tua yang bertingkat dua itu sudah hancur berkeping-keping kena ledakan yang amat dasyat. Para orang gagah yang sedang bertempur, bagaikan diberi isyarat oleh dentuman tadi, berkelebat menjauhi rumah tua itu. Di sana sini, di halaman rumah tua yang sudah ambruk itu menggeletak puluhan mayat manusia yang sudah tak bernyawa. Darah merah membanjir di sana sini, memercik di antara rumputan dan daun-daun. Senjata pedang, golok dan toya malang melintang menancap di tanah, suasana menjadi hening setelah ledakan yang amat dasyat tadi. Hening dan mati. Gerimis pun mulai turun. Udara tiba-tiba mendung. Awan hitam memerat di hutan kecil itu. Burung gagak beterbangan di atas, bermandikan air hujan yang mulai turun rintik-rintik. Sebuah kilat menyambar dari atas puncak Luliang San, diiringi suara geledek yang mengguntur, mengejutkan. Hujam pun turunlah. Bertambah lebat. Mbu. Puncak pegunungan Luliang San tertutup kabut mega mendung. Segumpalan awan hitam menaungi puncak itu, sementara hujam pun turun dengan lebatnya membasahi tanah di atas puncak pegunungan Luliang San yang penuh dengan mayat manusia yang bergelimpangan bermandikan darah. Pertempuran di atas puncak itu terjadi amat seru dan dasyat, sesosok tubuh seorang gadis yang sudah berlumuran darah mengamuk dengan hebat. Setiap kali kilatan pedangnya menyambar tentu dua atau tiga orang lawannya roboh dengan tubuh mandi darah. Sebuah kilat menyambar menerangi suasana yang samar-samar itu, dibarengi dengan kilatan pedang si gadis samblas masuk ke dalam dada seorang Mongol yang tak keburu mengelak dari sambaran pedang yang dasyat itu. Suara mengerikan membahana di puncak, sementara pengurungan dari orang-orang Luliang P bertambah ketat. Bertambah banyak memenuhi puncak itu, namun meskipun sudah banyak korban yang jatuh di tangan pedang gadis itu, akan tetapi tetap saja pengurungan bertambah ketat. Hujan berderai lebat, angin kencang berhembus dengan amat kencangnya. Suasana menjadi gelap. Hanya sekali-sekali sambaran petir itu saja yang menerangi alam sekitarnya. Cadis Yauk mengamuk dengan hebatnya itu adalah Song Hang Kwei. Seperti telah dituturkan pada bagian depan, gadis ini terbius oleh pemuda temannya yang bernama Nuyen Hoat. Setelah itu tak sadarkan diri, setelah itu barulah ia tahu bahwa kehormatannya telah direnggut oleh Nuyen Hoat. Maka begitu sadar, Hang Kwei mengamuk hebat. Dalaman pemuda yang bernama Nuyen Hoat itu, entah hidup entah mati menggeletak dalam kamar terkena pukulan gerakan tangan kilat yang luar biasa hebatnya dari tangan kiri si gadis yang telah menjadi marah. Kemudian, ia meninggalkan kamarnya itu dan mengamuklah ia dengan sengitnya membunuhi semua tokoh-tokoh Luliang Pai. Namun seperti kita ketahui, partai Luliang Pai ini merupakan salah satu partai yang sudah mencapai maju dan banyak anggotanya. Begitu mengamuk, tentu saja orang-orang Luliang Pai maju mengurung gadis itu dan terjadilah pertempuran yang didasyat. Tiga orang kakek tokoh pertama dari Luliang Pai ini maju merangsek. Yang seorang kakek gemuk pendek berpakaian serbah hitam memakai senjata ruyung sedangkan dua orang kakek lainnya, bermuka pucat, tubuhnya kurus kering seperti tengkorak bersenjata rantai baja yang besar dan berat. Dua orang inilah yang terkenal di Luliang Pai. Mereka ini dijuluki siang pian siang kek, sepasang pendekar rantai baja, mo yung, dan mo siang, sedangkan kakek gemuk pendek tadi adalah coa ong jin, disebut si ruyung sakti. Namun ketika orang ini begitu bergebrak langkah kagetnya mereka ini, karena benturan rantai mo yung tergetar hebat begitu terkena tangkisan pedang lawannya, sedangkan mo siang berteriak kaget merasakan angin pukulan yang mahadasyat merempet pinggangnya dan kalau tidak ia buru-buru menghindarkan diri, tentu ia akan celaka. Kendati demikian tetap saja ia terhuyung mundur dengan muka pucat. Hang KWI tertawa mengejek, mematukan ilmu pedang topik Yamah Cat yang dahsyat bagaikan halilintar menyambar ini. Dibarengi dengan bentakan-bentakan yang merampas semangat lawan, karena ia sengaja mengerahkan KHI Kang Tinggi melumpuhkan semangat lawan. Anjing-anjing Luliang Pai, majulah! Rasakanlah ini hentakan gadis ini bagaikan guruh yang menggelegar, karena begitu sinar pedang berkelebat, terdengar suara. Kesakitan dua orang pengeroyoknya terluka hebat oleh sambaran pedang itu. Melihat keganasan gadis ini, mo yung memberi tanda mengeroyok gadis itu. Tiga puluh orang berpakaian baju hitam bergerak berbareng. Senjata golok, pedang, toya dan rantai baja, saling dulu meluncur ke arah tubuh Hang KWI. Namun sambil mengeluarkan pekikan dasyat Hang KWI sudah mencela tinggi. Dalaman. Dan begitu tubuhnya turun menukik, terdengar jeritan kematian dari dua orang pengeroyoknya di bawah. Sebuah lengan manusia jatuh berdebuk, darah merah menyembur dari tangan yang buntung itu. Hang KWI tak memberi hati lagi kepada pengeroyoknya ini, menerjang dengan tusukan pedang yang begitu cepat laksana kilat menyambar. Belas dua tubuh manusia tertembus pedang jadi satu bagaikan tusukan sate, Hang KWI menekan pedangnya. Keras. Keras darah merah mengucur dari ujung pedang yang ditarik dan ditekan oleh gadis yang luar biasa ini. Tubuh manusia terbelah dua, usus dan jantung berantakan oleh sabetan si gadis. Melihat keganasan gadis ini. Mos yang menjadi marah dan memerintahkan kepada teman-temannya untuk mengeluarkan barisan panah. 30 orang barisan panah maju ke depan dan menarik gendewanya, suara jepretan keras mengiringi meluncurnya puluhan batang anak panah. Cepat Hang KWI memutar pedangnya dan semua anak panah terpukul runtuh oleh putaran pedang si gadis. Akan tetapi, ternyata para barisan panah ini cukup cerdik. Mereka tidak melakukan serangan sekaligus, melainkan beruntun. Kalau rombongan pertama selesai, disusul kemudian oleh barisan kedua, lalu terus disambung pula oleh rombongan lain yang menggerakkan tali gendewa. Dengan demikian anak panah yang menghujani Hang KWI tak pernah berhenti. Hang KWI mendongkol bukan main, ia kini sudah menjadi marah dan nekat. Sambil memutar terus pedangnya sehingga tubuhnya tidak kelihatan oleh gulungan sinar pedangnya sendiri, Hang KWI memakai keras. Anjing-anjing luli yang pebangsat, hayo kalian semua maju. Aku putri pendekar lengan buntung takkan mundur barang setapak pun. Akan tetapi jawabannya ini disambut oleh puluhan anak panah yang menyambar, malahan di antaranya terdapat pula senjata rahasia seperti pisau terbang, jarum, dan lain sebagainya. Hang KWI menggigit bibirnya, menahan rasa sakit waktu ia merasakan tiga buah jarum telah menembus kulit di punggungnya, gerakannya menjadi lemah. Pada saat itu tah sebuah anak panah dengan tepat sekali telah menancap di lengannya. LL melata. Darah merah mengucur dari lengan itu. Akan tetapi sambil menahan rasa sakit, gadis yang luar biasa perkasanya ini masih terus bertahan malah melancarkan serangan-serangan yang lebih ganas lagi. Sabuk sutranya terlolos dari pinggangnya. Sekarang dengan pedang di tangan kanan dan sabuk sutra di tangan kiri gadis ini mengamuk hebat. Hang KWI mengeluarkan seruan pekihkan yang sangat memekatkan telinga. Begitu tangan kirinya bergerak, sabuk sutra merah itu melayang ke atas dan turun bergerak-gerak bagaikan olah naga yang siap merebut mustika. Sabuk ini meluncur cepat ke arah barisan panah yang bergerak hendak mundur. Namun begitu cepatnya sambaran sabuk ini seorang di antara rombongan panah terjirat lehernya dan terangkat naik. Hang KWI menghentakkan tangannya ke atas, dan tiba-tiba saja terdengar jeritan mengerikan dari orang itu. Tubuhnya terlempar ke atas dan melayang jatuh menimpa batu. Raky pecahlah kepala orang itu dengan tidak bersambat lagi. Darah dan otak berhamburan pada batu hitam itu. Dibasahi oleh air hujan yang mulai turun dengan lebatnya. Muka Hang KWI sudah pucat bagaikan mayat, seluruh pakaiannya sudah basah kuyuk. Dingin yang luar biasa ini membuat pedang yang terpegang di tangan menggigil, dan membeku. Akan tetapi gadis yang perkasa ini tidak mundur, malah semakin lama semakin dasyat gerakan-gerakannya. Pada saat itu, Hang KWI sudah lelah sekali. Juga darah yang mengucur keluar dari luka anak panah di lengannya itu, semakin basah oleh darah dan terasa tangannya sakit dan lumpuh. Baiknya anak panah itu masih menancap sehingga darah yang keluar dapat tertahan dan tidak begitu banyak. Kalau tidak demikian tentu dalam gerakan ilmu silat, otot-otot yang bergerak dan mengejeng membuat darah keluar banyak sekali. Hang KWI mengerahkan tenaga, keuletan dan kepandayan untuk melindungi diri. Juga untuk membalas serangan lawan. Sudah berapa puluh orang yang ia robohkan. Baru-baru ini dapat merobohkan Mo Yung dan Mo Siang sehingga dua orang ini binasa dengan leher terbabat putus oleh pedang. Sedangkan kakek yang satu lagi yakni Chua Ong Jin menjerit kaget begitu sabuk sutra gadis itu membelit ruyungnya. LL Mel Pada saat itu selagi ia kaget dan gugup, Hang KWI menggerakkan pedangnya. Keras berat Hang KWI menarik pedangnya yang amblas tertancap di dada orang itu. Darah merah mengucur dari ujung pedang. Gadis itu tertawa keras mengawasi pedangnya yang berlumur darah. Pada saat itu, dari dalam gedung berlompatan banyak bayangan orang. Tau-tausian Ji Nyo Nyo dan Tung Hye Nyo Nyo sudah menerjang Hang KWI dalam derayan hujan yang bertambah lebat. Melihat munculnya orang-orang ini, Hang KWI tertawa keras, Ha-ha-ha-har najulah-majulah akan kukirim kalian ke neraka. Bocah sombong jangan banyak lagak bentak Tung Hye Nyo Nyo yang menerjang dengan tongkat kecilnya. Menghadapi sambaran tongkat kecil ini Hang KWI tertawa keras, menyabetkan sabuk sutranya ke arah tongkat ranting yang berkelebat di sampingnya. Namun pada saat itu, kakek Lu Liang Pei menerjang dengan pukulan cengkeraman Eng Jiao Kang yang terkenal itu, sedangkan Sian Ji Nyo Nyo telah menggerakkan. Rambutnya menyerang. Tentu saja menghadapi tiga pukulan sekaligus ini, Hang KWI yang sudah lelah sekali tak dapat bergerak cepat waktu pukulan rambut Sian Ju. Nyo Nyo tiba-tiba melibat lengannya, dan ia tertarik oleh sentakan rambut lengannya, dan ia tertarik oleh sentakan rambut itu. Kakek Lu Liang Pei menyerbu dengan pukulan tangan kiri. Tentu saja karena Hang KWI dalam keadaan terhuyung-huyung ia tak dapat lagi menangkis serangan pukulan lawan. Buk tubuh Hang KWI terhantam pukulan tangan kiri si kakek dengan kerasnya. Bagaikan gasing tubuhnya berputar, bersamaan dengan itu tongkat tunghae Nyo Nyo berkelebat. Des Hang KWI menggeloso jatuh. Sian Gi Nyo Nyo menerjang dengan cengkeraman tangan kanan dan pukulan rambut yang kuat memukul kepala Hang KWI yang sudah menggeletak diam. Hahaha gadis liar, mampuslah kau. Tiga orang lawannya ini melakukan pukulan berbareng. Tete Ulofa. Pada saat itu kilat menyambar. Sesosok tubuh manusia berkelebat cepat dan menggerakkan kedua tangannya. Des, berduk aneh sekali. Tiga orang penyerang Hang KWI mencelat mundur, karena pukulan mereka tiba-tiba menjadi membalik. Rambut Sian Gi Nyo Nyo banyak runtok, sedangkan tangan kiri si kakek terkena angin pukulan dasyat sehingga terasa panas bagaikan terbakar, sedangkan tunghae Nyo Nyo menjerit kaget. Begitu tongkatnya yang hampir menyentuh kepala si gadis terpental ke belakang. Dan hampir menghantam dadanya sendiri. Dalam suasana remang-remang ini ketiga orang ini, melihat seorang pemuda dan seorang gadis telah berada di tempat itu berdiri dengan keren. Si pemuda berjongkok menyentuh punggung Hang KWI yang menggeleptak tak sadarkan diri, begitu pemuda ini menotok punggung itu Hang KWI mengeluh dan cepat. Ia meloncat berdiri. Kau. Pandangan Hang KWI mebelalak dan sinar matanya yang kuyuh itu untuk seketika bercahaya. Akan tetapi apabila Hang KWI teringat keadaan dirinya, pandangannya jadi meredup kembali seperti lampu kehabisan minyak. Jangan takut KWI moai moai, aku datang membantumu. Kau Wang Le. Wang Le tersenyum. Wajahnya yang berseri-seri itu ditimpa hujan lebat. Pada saat itu, HWI elan sudah bergebrak dikeroyok oleh orang-orang Luliang P yang masih berada di tempat itu. Akan tetapi begitu gadis putri Kong HWI AP ini bergerak, terdengar jeritan di sana-sini, karena pukulan tangan kanan gadis itu sudah merobohkan dua orang pengeroyoknya. Sian Ji Nyo Nyo dan Tung Hei. Nyo Nyo maju menerjang Wang Le. Cepat Wang Ia menggeser kakinya dan begitu tangan kiri dan kanan melakukan gerakan memutar dengan tubuh agak sedikit jongkok. Tahu-tahu entah bagaimana caranya. Tung Hei Nyo Nyo telah sempoyongan dan merasakan tulang pundaknya menjadi pegal-pegal dan lumpuh. Demikian pula dengan Sian Ji Nyo Nyo, begitu tadi pukulan rambutnya menyebar mengirimkan pukulan totokan yang liai, akan tetapi entah bagaimana caranya tiba. Tiba ia merasakan ada tangan yang sangat kuat sekali merenggut rambutnya sehingga saking kerasnya renggutan ini, membuat Sian Ji Nyo Nyo meringis, dan ternyata segumpal rambut itu telah rontok berterbangan di tanah. Sambil memekik keras, dan menahan rasa sakit yang luar biasa pada kepalanya, nenek ini tiba-tiba mengelebatkan tubuhnya dan lari dari tempat itu, diikuti pula oleh Tung Hei Nyo Nyo yang menjadi jari menghadapi pemuda aneh yang mempunyai ilmu silat siluman tadi. Sedangkan 15 anak buah luli yang peh yang melihat para pemimpinnya ambil langkah seribu, cepat-cepat mereka pun bergerak turun ke puncak. Guntur menyambar memekakkan telinga. Wang Le memeluk tubuh gadis yang terluka parah itu. Tubuh Hang Kwei sudah menggigil dan pucat bukan main. Cepat ia membawa tubuh itu ke tempat di bawah pohon yang terhindar dari serangan hujan, kemudian ia memeriksa luka di lengan yang tertancap anak panah, akan tetapi pemuda ini berseru kaget ketika begitu dipegangnya, ternyata darah Hang Kwei sudah keracunan. Cepat Wang Im mencabut anak panah yang tertancap di lengan Hang Kwei, kemudian luka itu ditempeli obat. Rasanya dingin sekali setelah Wang Le menempeli dengan daun obat yang ditumbuk halus. Sementara Hwe Ellen telah membuat api untuk memasak air buat menggodok akar obat. Tentu saja gadis putri Kong Hwe Ape ini pandai sekali ahli pengobatan karena ayahnya sendiri Ho Siang, adalah ahli pengobatan dan ahli silat. Melihat bahwa wanita itu terluka oleh jarum yang beracun, segera saja gadis ini mengeluarkan benda semacam salju es yang sudah dikeringkan, kemudian benda itu ditempeli di pundak Hang Kwei yang terserang oleh tiga anak jarum berbisa. Sungguh mujijat sekali, begitu benda salju itu ditempel, tiga buah jarum halus yang menancap di dada di dalam daging di pundak Hang Kwei tercabut keluar. Darah hitam turut tersedot pula, sehingga benda salju yang tadinya berwarna putih mengkilap kini semakin hitam oleh darah. Ketika Hang Kwei siuman kembali, ia telah dibaringkan di atas rumpu tebal di bawah sebuah pohon yang rindang daunnya sehingga hujan grimis tidak menimpah. Tubuhnya lah melihat Wang Iai duduk berjongkok di dekatnya sementara dekat api yang sedang menyala itu seorang gadis jelita sibuk memasak air untuk menggodok obat. Hang Kwei tidak kenal wanita itu, ia memandang redup ke arah Wang Iai. Terasa tangannya dipegang oleh pemuda itu dengan sentuhan mesra. Hang Kwei Moai, sudah baikankah? Hang Kwei berusaha untuk bangun akan tetapi sebuah tangan menyentuh pundaknya. Hang Kwei Moai jangan banyak bergerak dulu karena kau masih lemah, sebentar kau akan minum obat. Biarkan aku duduk Wang Iai kata Hang Kwei pelan. Ia bangkit untuk duduk di papah. Oleh sepasang tangan pemuda itu. Pada saat itu Hwe Elan mendatangi dengan membawa semangko obat yang baru saja digodok. Bau obat pahit menyengat hidung. Seng Li Hiap harap minumlah obat ini panas-panas. Akar obat ini berguna sekali untuk mencucikan darah di tubuhmu yang keracunan Hwe Elan menyerahkan mangko itu ke tangan Wang Le, minta pemuda itu yang memberikan dan meminumkan kepada si gadis. Hang Kwei memandang Hwe Elan dan menoleh kepada Wang Le. Wang Le tersenyum, menyodorkan mangko obat. Kau minumlah Kwei Moai. Untung ada Hwe Elan yang pandai ilmu pengobatan, kalau tidak tentu repot sekali, karena aku yang bodoh nggak becus mengobatir nung. Dia siapa Wang Le? Dia putri Pei Cukong Hwe Apei, namanya KHU Hwe Elan memperkenalkan Wang Le. Hang Kwei mengangguk, mengangkat tangannya menjura menyatakan terima kasih. Akan tetapi begitu melihat pandangan Hwe Elan terhadap Wang Le begitu mesra dan intim, dirasakannya hatinya tak enak benar. Apalagi teringat akan dirinya yang telah ternoda oleh Nuyen Hoat. Tiba-tiba Hang Kwei bangkit berdiri dan berkelebat ke dalam gedung. Ia teringat kepada Nuyen Hoat yang menggeletak di dalam kamar, maka dengan mengertak gigi ia berlari ke kamar itu. Wang Le terkejut sekali, cepat ia sudah mencelat pula mengejar Hang Kwei. Hang Kwei Moai. Hang Kwei terus berlari. Akan tetapi begitu sampai di kamar, tidak nampak tubuh Nuyen Hoat yang tadi menggeletak di situ. Dengan mengertakkan gigi Hang Kwei. Memaki sengit. Bangsat Nuyen Hoat. Aku harus membuat pembalasan teriak Hang Kwei kalang kabut memukul tempat pembaringan yang menampakkan noda-noda darah bekas semalam ditidurinya bersama Nuyen Hoat. Saking marahnya gadis ini, sampai ia muntahkan darah segar dari mulutnya dan terhuyung-huyung. Dirasakannya berat bukan mainlah hampir saja roboh kalau tidak keburu Wang Le yang sudah sampai ke tempat itu mencelat dan memondongnya. Kwei Moai Mnoai, kau, kau kenapa? Hang Kwei membuka matanya. Tiba-tiba matu itu menjadi basah. Memeluk Wang Le. Membenamkan kepalanya di dada pemuda itu sambil menangis. Wang Le mengusap kepala Hang Kwei dengan sentuhan mesra. Moai Moai, tenanglah apakah yang terjadi, jangan kau begini Moai Moai. Bertambah deras air mata Hang Kwei membasahi dada pemuda itu. Hang Kwei menangis sedih apabila tangan lembut pemuda ini mengelus kepalanya dengan sayang. Kemudian begitu tadi Wang I yang memanggilnya Moai Moai Hang Kwei bertambah sedih lagi. Koko kau, kau maafkanlah aku. Wang Le menundukkan mukanya, memandang wajah Hang Kwei dalam-dalam. Seharusnya aku yang minta maaf kepadamu Moai Moai, bukankah aku yang telah meninggalkanmu? Hang Kwei menangis sedih, air matanya bercucuran memandang pemuda itu. Sementara melihat gadis ini menangis sedih, hati Wang Le seperti diremas-remas. Rasanya lah memeluknya erat-erat. Hang Kwei membalas pelukan pemuda itu. Teramat mesra. Sepasang mata melihat adegan ini dengan matu basah, tiba-tiba Hwei Elan membalikan tubuhnya dan menangis pula. Ahaha, tidak disangka bahwa Wang Le mempunyai kekasih, mengapa ia begini bodoh? Selama perjalanannya dengan pemuda itu, Hwei Elan jatuh hati kepada pemuda itu. Dan diam-diam ia mencintai pemuda itu. Akan tetapi sekarang, terasa hatinya sakit sekali. Seperti ditusuk-tusuk rasanya. Wajahnya merah dan panas. Perasaannya tidak keruan macam, ada rasa benci, terharu dan iri melihat betapa pertemuan Wang Le dengan Hang Kwei begitu mesra begitu intim. Tak boleh aku mengganggu Wang Le, tak boleh ini sambil terisak. Hwei Elan mengelebatkan tubuhnya dan tahu-tahu bayangannya telah lenyap dari tempat itu. Ia berlari cepat menuju Kong Hwei Asan. Akan tetapi kaki itu terasa berat untuk kembali ke Kong Hwei Apei. Di dalam hutan itu Hwei Elan menangis sedilah menjatuhkan tubuhnya di atas tanah berumput. Pakainya yang bekas kehujanan tadi masih basah kuyuk rambutnya yang panjang bergerai terlepas dari ikatannya. Pada saat itu, tiba-tiba ia bangkit berdiri begitu pendengarannya yang tajam mendengar langkah-langkah kaki mendatangi ke tempat itu. Serombongan orang berlari dengan cepatnya. Hwei Elan memekik gerang dan mengelebatkan tubuhnya mengejar rombongan itu ternyata di antara rombongan itu terdapat tayah bundanya. Eh, anak bengal kenapa kau menangis? Mengapa wajahmu begitu pucat? Tanya Hos yang begitu melihat anaknya berlari menghampiri. Sementara Nyukin memeluk anaknya dan berkata. Hwei Elan kau, kau terlalu telah berani turun gunung tanpa memberitahukan kepada kami. Sehingga kami mencari-carimu setengah mati. Kau menyusahkan hati orang tua saja. Hwei Elan memeluk ibunya, tiba-tiba perasaannya yang tadi tertekan, ditumpahkan pada ibu ini. Lah menangis terseduh-seduh karena ingat masa yang silam, sewaktu masih berada di pangkuan ayah bundanya. Eh, 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 mengapa datang-datang kau menangis? Ibu kau maafkanlah aku itu yang dikatakan Hwei Elan. Akan tetapi sebenarnya hatinya merana pada saat itu. Hatinya merenyuh sakit apabila teringat pemandangan-pemandangan barusan antara Hang Kwei dengan Wang Lee. Hatinya terasa sakit dan marah. Sakit, karena orang-orang yang selama ini menjadi impiannya dan dikagumi ternyata mencintai gadis lain, pantas sikap Wang Ie selama itu sangat dingin terhadapnya. Lah benar-benar buta, mencintai pemuda yang sudah mempunyai kekasih, gemas sekali hatinya. Cemas, menyesal dan malu, bercampur aduk. Kini ia hanya menangis di depan ibunya. Hos yang menarik tangan anaknya. Hwei Elan, diamlah kau, apakah kau tidak malu sama banyak orang? Di sini ada lociampu pendekar lengan buntung Song Tiang Lee, dan istri. Dan tokoh-tokoh dari partai besar. Sudah jangan menangis. Dasar kau memang cengeng. Mendengar ayahnya menyebut pendekar lengan buntung Song Tiang Lee, Hwei Elan menoleh. Dilihatnya laki-laki setengah tua berlengan buntung tersenyum ramah padanya. Inikah anakmu siang tanya Tiang Lee? Dia inilah anak tunggal kami, putri pertama yang bandel dan nakal, namanya KHU Hwei Elan. Hwei Elan menghapus air matanya. Tiba-tiba mulutnya berkata, Ciampua apakah putrimu yang bernama Hang Kwei? Tiba-tiba Bwei Elan mencelat ke dekat Hwei Elan dan berkata, Kau pernah bertemu dengan putri Karni dimanakah dia di mana Hang Kwei? Betulan, kami sedang mencari-cari putri Lociampua ini yang bernama Song Hang Kwei, Apakah kau pernah mengenal? Dia, dia, di puncak Luliang San terluka. Apa? Hang Kwei di puncak sana itu, terluka. Tiang Lee Koko Hayo kita ke sana. Bwei Elan yang berkulatir akan hal anaknya cepat berkelebat dan sebentar saja orang-orang ini telah berada di puncak Luliang San. Hwei Elan menunjukkan kepada Tiang Lee dan membawanya ke dalam gedung Luliang Pai. Mereka terus memasuki ke dalam. Akan tetapi begitu sampai di ruang itu, Tiang Lee dan orang-orang gagah lainnya mendengar suara seorang gadis yang berkata dengan terputus-putus dalam tangisan. Kata-kata itu membuat wajah Tiang Lee sebentar pucat sebentar merah. Bwei Elan tak dapat melanjutkan langkah kakinya. Terhenyak di depan pintu. Terdengar suara Hang Kwei berkata, Wang Ye Koko, aku, aku tak layak lagi untukmu, aku T, telah ternoda. Hang Kwei, muai muai, sudahlah, kau lupakanlah itu, biar bagaimanapun juga aku, aku tetap cinta kepada dirimu, terdengar Wang Ye berkata dengan nada suara. Lemah. Tapi, tapi, aku, meneruskan kata-katanya begitu tiba-tiba terdengar pintu kamarnya terbuka dari arah. Luar. Terlihat Tiang Lee sudah berdiri di muka pintu dengan pandangan sebentar pucat. Sebentar merah. Dadanya terasa turun naik, apabila dilihatnya Hang Kwei telah berada dalam pelukan pemuda bekas muridnya, Wang Lee. Jahanam kau, kau telah merusak kehormatan dari anak saya Hang Kwei, kau Jeho Acat. Tiang Lee memaki keras dan begitu pedang buntungnya berkelebat, terdengar Wang Lee berteriak kaget dan cepat ia mengelak ke belakang menarik tubuh Hang Kwei. Namun demikian cepat ia sudah mengelak, tetapi tetap saja pundaknya tersayat oleh gerakan pedang yang luar biasa cepatnya itu. Wang Lee meringis merasakan pundaknya sakit bukan main, darah merah mengalir. Bercucuran membasahi lengannya, menetes-netes ke lantai. Sementara wajahnya semakin pucat begitu dilihatnya Tiang Lee dan Bwe Lan, dan banyak orang gagah telah memasuki kamarnya. Kau. Kau telah memperkosa Hang Kwei, Jahanam bentaknya. Tiba-tiba Tiang Lee menubruk lagi, menggerakkan pedangnya dengan hebatnya diarahkan ke batang leher pemuda itu. Wang Lee dengan gerakan seperti orang mabok karena desakan bekas gurunya ia hanya bisa mengelak lompat ke kiri, sedang suara pedang berdesing di sampingnya laksana kilat guntur yang menggelegar. Suhu, tahan kata Wang ia minta ampun. Ayah, Jah, jangan kebunuh Wang Lee Hang Kwei juga memekik angeri melihat ayahnya sudah mengamuk menempur karena perbuatan pemuda itu. Tentu saja melihat pemuda ini dapat menghindarkan serangannya, bertambah paras hati Tiang Lee. Kata-kata yang didengarnya barusan, bahwa Hang Kwei, anaknya telah diperkosa membuat pendekar ini menjadi macu gelap. Lah menubruk lagi Hang Kwei dengan tendangan kaki kiri dan tusukan pedang yang luar biasa cepatnya. Tentu saja Wang Lee yang tidak mengerti datang-datang suhunya ini marah-marah dan menyerangnya menjadi bingung. Gerakannya menjadi kurang cepat, sebuah tendangan Tiang Lee yang beruntun, dengan jitu sekali mengenai lambungnya. Wang Lee terhenyak. Diam seketika itu Hang Kwei memeluk Wang Lee dan melindungi pemuda itu dari terjangan pedang Tiang Lee. Cesp pundak Hang Kwei tertembus pedang Tiang Lee. BWL-an menjerit kaget dan menggerakkan tangannya menggempur Tiang Lee. Des! Tubuh Tiang Lee terpental oleh pukulan tangan kiri BWL-an yang menggunakan gerak tangan kilat. Saking hebatnya pukulan ini, Tiang Lee terhuyung ke belakang dan muntahkan darah. BWL-an sudah mencabut tongkatnya. Pada saat itu Hos yang mencelat dan menangkis tongkat nyonya ini yang hendak ditusukan ke arah dada suaminya. Tahan To'anio. BWL-an tergetar memegang tongkat. Dia, dia. Suwarni gila membunuh anak sendiri, keparat nyonya ini memaki. Sabar To'anio, urusan ini sebaiknya kita tanyakan dulu, jangan terburu nafsu. Bu Chi Goat yang telah menolong Hang KWI dan Wang Ia menoleh. Ia sudah menotok pundak. Hang KWI yang bercucuran darah. BWL-an menatap anaknya dengan pandangan basah. Hang KWI nyonya ini menubruk anaknya. Merneluk Hang KWI ibu. Hang KWI memanggil lemah. Sementara itu Tiang Lee telah berdiri. Kepalanya terasa pening bukan main. Ia berpegangan pada tembok. Ketika itulah Hang KWI menubruk kakinya dan menangkis. Ayah, kau, kau, ampunilah anakmu, aku, Hang KWI. Bilanglah kau, kau. Ayah tanda tanya. Tumurlah. Siapakah yang memperkosamu? Hayo bilang. Wang Ie, dia itukah? Tiang Lee. Menunjuk ke arah pemuda yang memandangnya dengan wajah pucat seperti mayat. Bukan, dia, ayah, ahaha, aku telah mencemarkan namamu, aku, biarlah aku mati. Ayah kau ampunilah berkata demikian Hang KWI menubruk pinggang ayahnya dan mencabut pedang pusaka buntung. Dengan gerakan yang demikian cepat tahu-tahu pedang itu telah berkelebat menusuk dada Hang KWI. Cep. Darah segar menyembur keluar ke dada Tiang Lee. Tiang Lee memekai keras menubruk anaknya. Hang KWI. Sebuah bayangan berkelebat, ternyata Wang Lai telah menubruk Hang KWI. Akan tetapi BWL-an sudah merenggut tubuh Wang Lai dan melempar. Sehingga dengan terhuyung-huyung pemuda itu terjerembap jatuh. Nyonya ini menubruk anaknya. Hang KWI. Tiba-tiba Hang KWI mengibaskan pelukan ibunya dan menubruk Wang Lai. Kedua orang muda ini saling berpelukan. Mereka sudah bermandikan darah. Koko, aku, aku. Hang KWI. Muai, muai, kau, kau, mengapa kau lakukan ini, mengapa? Koko, aku, aku, telah tercemar oleh Nguyen Hoat, telah dibius, oleh Temu Kondan, dan Song Peacu. Mereka memberiku yus dalam perjamuan makan. Koko, kau, ampunilah aku. Hang KWI. Aku mengampunimu akan tetapi mengapa kau lakukan ini, mengapa? Wang Lai mencucurkan air matanya. Mendekapkan dadanya ke dada si gadis yang terluka hebat. Darah merah menetes-netes turun. Aku, aku cinta padamu. Akhnek AGH. Tubuh Hang KWI mengejang. Tiba-tiba ia menoleh kepada ayah yang tengah memandangnya dengan wajah. Pucat. Ayah ii ibu uyu. Tiba-tiba kepala itu terkulai di dada Wang Lai. Hang KWI. Wang Lai mendekap kepala si gadis. Perlahan ia merebahkan tubuh gadis itu di atas rumput. Kemudian ia menoleh kepada Tiyang Lai dan BW Elan, tertunduk. Akhirnya tinggal kenangan dan penyesalan yang menyelubungi mereka dan saling menyalahkan diri sendiri adanya. Hang KWI, BW Elan berjongkok ke dekat gadis itu menangis keras. Sementara Tiyang Lai berdiri tak bergerak seperti patung mengawasi anaknya yang telah membujur kaku. Semua orang gagah yang hadir di situ menangis melihat adegan yang sangat memilukan hati. Mereka pasti akan terkutuk atas perbuatannya yang sangat kejam dan keji. BW Elan tahu-tahu berlari turun gunung menangis terseduh-seduh. Air matanya berderai. Angin gunung berhembus sejuk. Daun bergoyang-goyang terhembus angin lalu. Hujan masih turun rintik-kerintik membasai tanah pekuburan yang masih baru. Di sinilah Hang KWI beristirahat untuk selamanya di bawah naungan pohon Kamboja yang teduh itu. Hilangnya kabut hujan yang laksana ikut berduka cita atas gugurnya Hang KWI berganti menjadi terang, sang surya menyinari dunia, maka selesailah cerita ini dengan semoga gembira para pembaca. Tamat.